Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di Rail Jakarta di video kali ini saya mau ngajak teman-teman lihat perkembangan dari revitalisasi untuk alifungsi jalan blora yang sekarang dijadikan jalur pedestrian sebagai salah satu perluasan area plaza transit MRT ya, kawasan stasiun KRL Sudirman dan juga stasiun MRT Duku Atas BNI kita disini akan melihat perkembangannya Skoti Aka sejak direvitalisasi bulan Agustus 2023 yang lalu ditargetkan bulan November ini harusnya sudah selesai ya dan ini tampilan yang sudah hampir rampung kayaknya, ditinggal finishing bersih-bersihnya aja teman-teman disini kita bisa lihat sekarang saya mau ngajak teman-teman lihat-lihat suasana di jalan blora yang sudah dialifungsikan menjadi jalur pedestrian dan perjalan kapi ada tempat duduk juga tempat duduk-tempat duduk yang disiapkan jadi nanti disini jadi area kawasan kuliner juga ya buat share buat pedestrian sekaligus juga untuk area kuliner teman-teman kalau kita lihat disini betul-betul dipersiapkan khusus ya untuk pejalan kapi dan juga pesepeda supaya lebih nyaman dan aman melewati di kawasan transit ini banyak tempat duduk juga disediakan tapi masih banyak sepeda motor ya parkir disini ya kita lihat padat mungkin nanti harus ditertipkan lagi nih kayaknya belum diresmikan ya kawasan ini untuk revitalisasi trotoarnya nah di depan kita bisa lihat ada jalur untuk kendaraan bermotor jadi di dibelokin disini nih jadi kendaraan bermotor yang dari arah bundaran AI diputarnya disini kalau teman-teman lihat ini ada jalur khusus untuk kendaraan jadi yang dekat stasiun KRL Sudirman sekarang sudah sudah steril ya khusus digunakan hanya untuk pejalan kaki saja kendaraan bermotor berhenti disini baru nanti melanjutkan dengan kereta KRL atau MRT atau LRT Jabodebek saya penasaran saya penasaran nih kita keliling sebentar ke arah sini ya saya mengajak teman-teman lihat untuk yang jalur kendaraan bermotor ya tuh nah ini yang untuk jalur kendaraan bermotor untuk jalur busway juga untuk jalur tras Jakarta ada di sini ada di sini sudah bagus ya rapi trotoarnya juga sudah selesai dibangun ada bangunan khasnya ini kayaknya kreatif hub ya kreatif hubnya Jakarta nih kalau teman-teman lihat disini ada marka jalan yang warna merah khusus untuk Tros Jakarta ada wayfinding juga tuh disitu jadi kelihatannya lebih unik jalur sini nah diputar kesini ya teman-teman jalur merahnya ini khas ini saya kesini minggu pagi ya mungkin karena sudah ada car free day jadi suasananya agak banyak sampah ya nih the wayfinding disini jadi ini inisiasi dari PTM arti Jakarta ya untuk mengembangkan kawasan transit oriented development dia meningkatkan lagi jalur jalan sekitar 152 meter yang digunakan sebagai pedestrian atau khusus untuk pejalan kaki dan juga pesepeda supaya lebih aman nyaman dijadikan plaza transit dan jalur kendaraan bermotor dialihkan ke arah sini nah ini kalau kita berputar tadi dari stasiun Sudirman yang KRL sebelum tadi masuk ke terowongan kendal ya yang ke arah MRT kita muter nih kesini dulu lihat dulu seperti ini teman-teman sudah rapi ya nah ini gedung yang khas juga unik sudah terlihat rapi sekali nah ini yang di ujung jalur pedestriannya teman-teman disini juga bisa lihat jalur kendaraan yang tadi dari arah putaran nanti ke arah sana dilanjutkan lagi ke arah kiri disini ada rambu ya tidak bisa belok kanan atau ke arah stasiun Sudirman karena sudah dijadikan jalur khusus untuk pejalan kapi nah kalau kita lihat disini untuk pengerjaan trotoarknya sudah rampung ya sebetulnya ya mungkin tinggal dibersihkan terus utilitasnya juga untuk penelengkapnya juga sudah disiapkan jadi ada alat untuk portalnya dia masih diplastikin terus ini masih ada bahan-bahan material yang masih bertumpuk disini belum dibersihkan dan ini kayaknya juga mungkin tiga finishing dicat ya yang sebagian ini sudah mengkilat sudah mengkilat atau mungkin kena debu lagi oke nih teman-teman jadi jalur untuk jalan belora ini sekarang sudah full ya sudah dijadikan jalur pedestrian untuk pejalan kaki teman-teman sekarang buat masyarakat atau warga yang transit di area Sudirman atau dukung atas sekarang jadi lebih nyaman dan juga aman ya karena sekarang jalan kaki atau bersepeda sudah tidak lagi bertemu dengan kendaraan ya nah ini untuk terowongan kendalnya ini karena saya disini hadirnya hari minggu kesini sangat padat banget teman-teman banyak pedagang kaki lima juga mungkin nanti akan ditata kali ya masih berantakan lah ini yang ke arah terowongan kendal yang ke arah terowongan kendal ini stasiun Sudirman jadi pengerjanya dari bulan Agustus sudah sekitar 4 bulan ya sekitar 4 bulan dari bulan Agustus lalu ini direvitalisasi dan bulan November ini diperkirakan sudah rampung saya lihat disini memang pekerjanya sudah hampir selesai sudah rapi tinggal dibersihkan dan tinggal ditata lagi nih untuk kendaraan yang parkir pedagang kaki limanya terus juga pebersihannya juga masih terlihat ya masih kurang kurang dibersihkan nih jadi masih masih terlihat berantakan ya oke teman-teman itu saja kunjungan saya kali ini ke kawasan TOD atau Transit Oriented Development di Duku Atas khususnya alifungsi dari trotoar di Jalan Blora dan juga Kendal yang sekarang sudah dialifungsikan sekitar 150 meteran untuk memberikan kenyamanan dan juga kemudahan dan juga keamanan bagi pejalan kaki mudah-mudahan bisa memberikan hiburan dan juga informasi yang bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like dan juga komen di video saya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya bye 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 selamat menikmati